Intro Mutasi besar-besaran terhadap perwira tinggi dan menengah terjadi di tubuh korps Bayangkara. Kapolri Jenderal Listio Sikit Prabowo menekan keputusan tersebut dalam surat telegram rahasia tertanggal 26 Juni 2024. Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Paul Deddy Prasetyo mengatakan total keseluruhan. Terdapat 745 personil yang dimutasi. Salah satunya posisi Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Kropam Irjen Syahar Tiantono yang menggantikan Komjen Suntana sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan. Pangkat Syahar Tiantono juga akan otomatis naik menjadi Komisaris Jenderal menyesuaikan jabatan baru. Sementara Komjen Suntana memasuki masa pensiun. Posisi Kadif Profam akan diisi oleh Irjen Abdul Karim yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Banten. Lalu posisi Kapolda Banten diisi Brickchen Suyudi yang sebelumnya menjabat Wakapolda Metro Jaya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.